Anggota DPR baru hasil pemilu legislatif 2024 resmi dilantik pada hari Selasa kemarin. Sore harinya penetapan pimpinan baru DPR juga sudah dilakukan dengan menempatkan Puan Maharani dari PDIP kembali menjadi Ketua DPR. Berdasarkan komposisi dan konfigurasi yang ada, maka mayoritas dari penghuni Senayan ini merupakan pro-pemerintah melalui koalisi Kim Plus yang sudah berjalan sejak Pilpres Februari lalu. Pengamat politik sekaligus dosen Fisip UB. Novi Setia Yunus menilai bahwa peristiwa politik yang terjadi kemarin, yakni pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR, menjadi babak baru dalam kegiatan legislatif saat ini. Publik berharap anggota DPR yang baru dilantik dapat bekerja dengan lebih baik dalam bidang legislasi sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Secara konfigurasi, Novi menilai bahwa mayoritas anggota DPR merupakan pro-pemerintah Presiden terpilih Prabowo melalui Koalisi Indonesia Maju Plesnya. Yang pertama hari ini tanggal 1 Oktober 2024 ada peristiwa politik penting yaitu pelantikan anggota DPR RI. Ya tentu harapan besar ada di DPR yang saat ini untuk meningkatkan kualitas-kualitas pembuatan kebijakan, kemudian menciptakan sistem politik yang lebih baik dan sebagainya. Nah tentu kalau kita lihat peta politik hari ini, konfigurasinya mungkin akan didominasi oleh partai-partai yang mendukung pemerintah yang akan datang, yaitu Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dan hanya menyisakan satu partai oposisi mungkin ya. Nah tapi kita juga tidak tahu karena di waktu-waktu sebelum pelantikan ini dinamika tentu akan bergerak sangat dinamis, khususnya dinamika politik dan ada juga isu-isu bahwa Presiden terpilih Pak Prabowo akan bertemu dengan Ketua Umum BDI. Nah kalau ini pun akan berjadi dan ada istilahnya ada deal-deal politik yang kemudian nanti arahnya BDI mungkin akan bergabung, tentu ini akan merubah banyak. Saat ini partai di luar Kim Ples, tersisa PDIP. Namun Novi melihat bahwa sinyal pertemuan antara Prabowo dan Megawati dapat merubah peta politik ke depan pasca pelantikan Prabowo pada 20 Oktober mendatang.